Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu opi, salam cedar dari CVA Sodor Tokoh senapan angin terbesar, kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Bertemu lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan menginformasikan Ada senapan terbaru dan juga menjadi pusat perhatian Bagi teman-teman yang baru mengenal CVA Sodor Senapan apakah itu? Nanti kita jelaskan Lebih detailnya, di simak terus videonya Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di CVA Sodor Ada undian giveaway yang sangat menarik sekali Begitu teman-teman Oke lanjut kita akan bahas satu persatu senapan Oke teman-teman, yang pertama kita akan mengulas senapan terbaru di CVA Sodor Yaitu ada efekron semi CNC Dalamannya masih dureal Tapi untuk larasnya ini, larasnya yang lagi booming lagi menjadi primadona sekali Yaitu adalah yang pakai laras yumaja Nah ini dia efekron semi CNC yang pakai laras yumaja Ini dia efekron yang semi CNC pakai laras yumaja Bentuknya memang seperti efekron biasa Yang kayak kemarin Tapi untuk larasnya ini yang larasnya yang beda dari dulu Nah beda dari yang dulu Yang dulu larasnya pakai laras standar ahas Sekarang ini larasnya pakai laras terbaru Yaitu laras yumaja Ori Ori sinil ya kawan Jadi untuk akurasinya lebih terjamin juga Jarak 70-80 meter Oke sekali Nah ini speknya masih sama Kayak dulu pakai laras Larasnya yang beda Ode 13, salur 12, panjangnya 60 cm Tabungnya masih pakai tabung venom juga Kayak dulu tabung 500 cc Dan juga chambernya pakai chamber dural seri 6 Nah masih dalaman baja atau dural Begitu teman-teman Tapi yang bikin bedanya Sekali lagi saya ingatkan yang bikin beda adalah Larasnya pakai laras yumaja Begitu teman-teman Jadi chamber terus tarikannya Masih pakai sheet lever Chamber dural seri 6 Begitu teman-teman Terus triggernya pakai trigger klasik Ada safety triggernya juga Tempat magazine masih sama Letaknya ada di sini Begitu teman-teman Untuk rail Teleskopnya ini Juga pakai rail yang 11 atau 12 Setelan powernya pakai dari Dural atau baja Nah ini di sini Ini bukan stainless ya teman-teman Pakainya dural atau baja Ini mantap sekali Untuk pengisian anginnya pakai mini kupler Ada di sebelah sini Terus manometernya ada di sebelah kanan Di chamber Jadi untuk pemasangan regul bisa ada dua Di sini Nah nanti regulnya di sini Terus manonya ada di chamber Begitu Kalau regul ada Kalau manometer ada di tabung Jadi Manometernya kita copot Kita ganti manonya pakai Yang mano pakai regul Begitu teman-teman Biasanya Seperti itu Oke Nah ini Tampilan terbaru Dari efekron semisensi Yang pakai laras terbaru Yaitu larasium aja Larasnya aja Ini harganya bisa 500 ribuan lebih Hampir 800-an Begitu teman-teman Larasnya ini Memang jadi laras yang Lagi booming sekali Di dunia senapan angin Yaitu larasium aja Efekron semisensi Pakai larasium aja ini Kita banderol dengan harga Langsung kita kasih harga promo terbaru Yaitu harganya 3 juta rupiah Dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Maganjin perdam Sama STKS Begitu teman-teman Terus Promo setnya Ini kita kasih tele yang bagus Tele-nya yang besar Kita Promo setnya 3 juta 650 ribu rupiah Dapat teleskop sepik Ukuran 312 x 40 AOL Harganya Sekitar 650 ribuan Teman-teman Nah Kalau promo full setnya Tele sama pompa Ini cuma kita banderol Dengan 4 juta 150 ribu rupiah Dapat teleskop sepik Tadi Ukuran 33 12 x 40 Dan juga Pompa HMS 4000 PSI Nah ini dia Senapan angin Efekron Semisensi Yang pakai Laras Yumaja Larasnya yang Lagi booming Lagi populer Di dunia Senapan Angin Laras Yumaja Nah untuk informasi Pelurunya Pelurunya ini kita tes Cocoknya pakai Hercules kawan Jadi Nanti jangan digontak-ganti Pakai Peluru slug Peluru JBS Atau yang lain-lain Jadinya Ngacak nanti kawan Jadi Untuk pelurunya Pelurunya Satu saja Yaitu Hercules Yang Ini cocok Jadi semua Laras itu Tidak untuk Semua peluru Ya teman-teman Jadi ada Peluru pilihannya Ada peluru Tertentu Contohnya Seperti ini Kita tes Akurasinya Cocoknya pakai Hercules Hercules Terus Dan digontak-ganti Kemarin Teman-teman Ada juga Yang ganti Pelurunya Mas kok ngaca Nah Itu karena Kesalahan dia Ganti Pelurunya Dan Setelah kita Kasih tahu Pelurunya pakai Hercules Ya jadi Lebih baik Lagi Begitu Teman-teman Jadi Larasnya Cocoknya Hercules Ya Hercules Terus Oke Udah jelas ya Efekron Semi CNC Ini Pakai Laras Yum aja Harganya Cuma 3 juta Rupi Ya Pokoknya Terjamin Akurasinya Begitu Teman-teman Oke Selanjutnya Kita bahas Efekron Ini lagi Kawan Oke Teman-teman Kita lanjut Ke Efekron Selanjutnya Nah Ini ada Efekron Semi CNC Juga Tapi Dalamannya Ini spesial Sekali Dalamannya Pakai Stainless Nah Ini kayak Disserted Tapi ini Efekron Yang pakai Laras Yum aja Juga Nah Untuk Sepaknya Disimak Baik-baik Teman-teman Larasnya Ini menggunakan Laras Yum aja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Untuk Tabungnya Pakai Tabung Venom Tabung 500 cc Aman Anginnya Di 2700 2800 PSI Begitu Teman-teman Nah Untuk Chambernya Ini pakai Chamber Dural Seri 6 Nah Ini Dural Seri 6 Pembuatan Udah Semi CNC Untuk Dalamannya Udah Pakai Stainless Jadi Hampir Saya Kayak Full CNC Tapi Masih Semi CNC Tapi Dalamannya Udah Stainless Jadi Kena hujan Aman Sekali Tanpa Karatan Begitu Teman-teman Mengunggulan Dari Stainless Nah Terus Untuk Cetilan Power Menggunakan Dari Dural Mantap Sekali Nah Manometer Ada Di Sebelah Kiri Pengisian Anginnya Pakai Mini Kupler Ada Di Sebelah Kanan Begitu Teman-teman Untuk Tarikannya Menggunakan Tarikan Z Lever Trigger Menggunakan Trigger Match Nah Cocok Sekali Ini Terbaru Teman-teman Efekron Semi CNC Pakai Laras Yumaja Dalamannya Stainless Nah Untuk Popor Menggunakan Popor Dari Kayu Ini Warah Putih Ini Namanya Kayu Nindi Atau Sejenisnya Begitu Teman-teman Jadi Ini Natural Warnanya Putih Mantap Sekali Ada Nyebutnya Ini Popor Ya Bentuk Popor Henti Ada Banyak Sekali Kawan-kawan Tenang saja Setoknya Melimpah Dan Juga Ada Setelan Bibinya Contohnya Seperti Ini Udah Kita Tes Akurasinya Disini Ada Tulisannya Hercules Jadi Untuk Laras Yumaja Ini Cocoknya Pakai Pluru Hercules Begitu Teman-teman Jadi Jangan digontak Ganti Plurunya Cocoknya Pakai Hercules Ya Hercules Terus Begitu Teman-teman Nah Ini Efekron Semi Sensi Dalaman Stainless Laras Pakai Laras Yumaja Nah Ini Laras Yumaja Lagi Booming Sekali Senang Menangin Efekron Semi Sensi Pakai Laras Yumaja Mantap Sekali Ini Teman-teman Nah Kita Lanjut Ke Harganya Nah Ini Karena Speknya Udah Jelas Ya Tadi Ya Pokoknya Laras Ada Label Yumaja Harganya Memang Agak Terjangkau Tapi Untuk Akurasinya Terjamin Begitu Teman-teman Nah Untuk Harganya Kita Langsung Kasih Harga Promo Harga Promo Cuma 3.300.000 Rupiah Dapat Bonus Tas Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama STKS Tentunya Juga Ada Garansi Akurasi 2 Minggu Garansi Tabung 2 Bulan Begitu Teman-teman Garansi Tabung Itu Seperti Ada Kepocoran Sampai 2 Bulan Itu Masih Kami Yang Tanggung Nah Kalau Laras Sampai 2 Minggu Kok Ngaca Nah Itu Masih Tanggung jawab Kami Kalau Baru 2 Minggu Ngaca Itu Masih Tanggung jawab Kami Kalau Selebihnya Itu Nah Itu Nanti Ada Biaya Servisnya Kalau Mau Beli Laras Ya Kita Layanin Begitu Untuk Tanah Saja Laras Sium Ini Kita Udah Cocok Pake Hercules Hercules Terus Pokoknya Buat Kedepannya Aman Sekali Begitu Udah Jelas Harganya 3.300.000 Rupiah Dapat Bonus Kayak Tadi Kalau Yang Pengen Sat Sama Teleskop Cuman 3.950.000 Rupiah Dapat Teleskop Sepik Ukuran 312.000 X 40 AOL Kalau Yang Pengen Fullset Sama Pompa Cuman 4.450.000 Rupiah Dapat Pompa HMS 4.000 PSI Begitu Teman Teman Nah Ingat Ini Efek Crown Semi CNC Daleman Stainless Pakai Laras Yum Aja Begitu Teman Teman Oke Kita Lanjut Ke Efek Crown Dan Juga Senapan Angin Nah Ini Yang Kayak Efek Crown Semi CNC Tadi Tapi Daleman Stainless Nah Ini Sayangannya Ada Dacetate Nah Ini Tampilan Terbaru Dari Senapan Angin Dacetate Yang Menduplikat Dari England Nah Ini Dia Dacetate Mantap Sekali Nah Dari Laras Dari Laras Dulu Karena Tadi Dua Senapan Angin Tadi Laras Pake Yum Aja Kalau Dacetate Ini Pakainya Laras H2S Super Nah Mantap Sekali Laras H2S Yang Dari Dulu Menjadi Pusat Perhatian Dari Senapan Angin Kawan-kawan Pasti Udah Mengenal Laras H2S Super Nah Ini Laras Pake Laras H2S OD 13 Alur 12 Panjang 60 cm Ya Teman-teman Nah Untuk Senapan Angin Dacetate Ini Mantap Sekali Nah Untuk Tabungnya Ini Yang Bikin Beda Sendiri Dari Kedua Senapan Tadi Yaitu Tabungnya Menggunakan Tabung GSM Import Dari Taiwan Kalau Yang Tadi Pakainya Tabung Venom Itu Import Dari Cina Nah Kalau Yang GSM Ini Import Dari Taiwan Mantap Sekali Untuk Aman Angin Sama Aman Angin Di 2700 2800 PSI Begitu Teman-teman Nah Kita Lanjut Ke Chamber Chamber Ini Menggunakan Chamber Dural Seri 7 Dalamannya Sudah Stainless Cocok Sekali Teman-teman Pakai Dural Seri 7 Dalaman Stainless Semi CNC Belum Full CNC Ini Masih Semi CNC Nah Ini Yang Bikin Beda Dari Yang Dulu Dacetate Ini Rail Pake Rail Pik Tini Nah Ini Rail Pake Pik Tini Nanti Tenang Saja Kita Bonus Rail Pik Tinin Dari Sini Begitu Teman-teman Nah Kita lanjut Ke Setelan Power Menggunakan Setelan Power Dari Bahan Dural Untuk Tarikannya Menggunakan Tarikan Seat Level Mantap Sekali Magajin Nanti Magajin Perdam Kita setel Dari Sini Teman-teman Begitu Nah Di CVS Menyetel Tes akurasi Itu Gratis Tanpa Dipungut Biaya Seperti Tes Magajin Perdam Semua Kita setel Dari Sini Itu Gratis Tanpa Dipungut Biaya Begitu Teman-teman Nah Untuk Pengisian Angin Menggunakan Mini Kupler Letaknya Ada di Sambungan Tabung Sini Nah Ini Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Begitu Teman-teman Nah Manometer Ada Di Sebelah Kiri Nah Ini Manometernya Ada Disini Bisa Lihat Tekanan Anginnya Masih Berapa Dan Juga Bisa Buat Perhitungan Jarak 70 Angin 2000 Masih Bisa Atau Tidak Nah Itu Nanti Ada Groping Sedikit Sedikit Nah Untuk Laras H2S Ini Pelurunya Juga Cocoknya Pake Hercules Jadi Janti Gonta Ganti Ya Teman-teman Laras Cocok Pake Hercules Terus H2S Super Nah Ini Dari Dice Mantap Sekali Triggernya Juga Pake Trigger Mad Oke Nah Varian Warnanya Ada Banyak Sekali Teman-teman Nanti Tinggal Pilih Saja Langsung Hubungi Nomor Wira Saya Admin 1 Admin 2 Admin 3 Semuanya Semuanya Bisa Yang Penting Di CVS Outdoor Begitu Teman-teman Nah Kita Lanjut Ke Harganya Untuk Harga Dice State Ini Harga Promonya Cuman 3.300.000 Rupiah Dapet Bonus Tas Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tas Magajen Perdam Sama STKS Magajen Udah kita Setel Dari Sini Perdam Mudah kita Setel Dari Sini Juga Nah Begitu Pokoknya Beli DCV Asodor Siap Pakai Samuanya Nah Kalau yang Pengen Tambah Teleskop Tambah Teleskop Sekarang Kita Ready Teleskop Sepik Ukuran 312x40 Cukup Tambah 650.000 Rupiah Jadinya 3.950.000 Rupiah Dapet Teleskop Besar Tahan Getar Cernih Bisa Melampaui Jarak 40 Meteran Begitu Teman Teman Nah Selanjutnya Kalau yang Pengen Cama Pompah Full Set Cuman 4.450.000 Rupiah Dapet Pompah HMS 4.000 PSI Nah Bagi Teman Teman Yang Harga Sigi Tanya Udah Sama Ongkir Belum Belum Sama Ongkir Nanti DWS Kirim Alamat Desa Sama Kecamatannya Biar Saya Hitung Ongkir CUD Sama Kecat Transfer Begitu Teman Teman Jadi Di CV Asadar Belinya Gampang Sekali Bisa COD Bayar Di tempat Syaratnya Cuman Foto KTP Saja Kalau Yang Tidak Punya Syarat Foto KTP DP Seikhlasnya Begitu Teman Teman Buat Tanda Jadinya Biar Barengnya Sampai Kita Tidak Kecewa Diterima Dengan Senang Hati Dan Juga Kita Jadi Senang Jadi Danyanya Ada yang Lebih Kita Masukkan Ke Amal Jariah Buat Teman Teman Kita Yang Masih Kekurangan Bisa Kita Sumbangkan Contohnya Seperti Kemarin Ada Lebih Dari Ongkir Kita Masukkan Ke Masjid Kita Beli Tanah Wakafan Di Masjid Begitu Teman Teman Jadi Ada Lebih 20.000 10.000 Itu Kita Ambil Kita Masukkan Ada Program Sedekah Di CV Ahas Odor Begitu Teman Teman Jadi Mohon Ikhlasnya Teman Teman Kalau Ada Lebih Dari 10.000 20.000 Nah Itu Kita Keambil Kita Sedekahkan Ke Teman Teman Kita Yang Masih Kekurangan Begitu Teman Teman Jadi Teman Teman Yang Order Di CV Asadar Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Tanpa Teman Teman Semua CV Asadar Bukanlah Siapa Siapa Begitu Nah Jelas Spek Dari Disertate Ini Dan Juga Bonus Dari Senapan Angin Disertate Ini Begitu Kita Lanjut Ke F Atau Yang Senapan Lainnya Begitu Teman Selanjutnya Kita Ke F Ekron Lagi Nah Ini F Ekron Semi CNC Juga Speknya Sama Kayak Ini Cuman Bedanya Ini Larasnya Pakai Laras Standar As Order Jadi Larasnya Ini Laras CV Asadar Jadi Bukan Laka Laras Cimaja Atau H2S Tapi Larasnya Pakai Laras Standar Dari CV As Order Nah Ini Efek Crown Semi CNC Sudah Pakai Dari Germed Juga Chamber Dural Seri 6 Terus Manometer Juga Ada Tabung Pakai Tabung Venom Nah Ini Laras Laras Baja Simless Ode 13 Alur 12 Panjang 60 cm Yang Bikin Beda Tadi Ketiga Dari Senapan Itu Adalah Laras 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 Ini Menggunakan Laras Standar As Jadi Akurasinya 57 50 70 Meter Oke Sekali Laras Ini Begitu Ya Teman Teman Nah Ini Laras Yang terjam Ada Laras Yuma Ada Juga H2S Super Nah Kita Lanjut Ke Harganya Efekron Ini Efekron Semi Sensi Ini Harganya Pasti Teman Teman Yang Sudah Order Pasti Sudah Harga Promonya Harga Promonya Cuman Rp2.750.000 Rupiah Rp2.700.000 Dapat Bonus Tas Talis Adang Gantungan Pluro Pluro Tas Magajin Perdam Sama STKS Perdam Juga Perdam Besar OD38 Nah Perdam Senyap Udah Kita Setel Dari Sini Magajin Juga Udah Kita Setel Dari Sini Teman Teman Jadi Pokoknya Beli Di CV Asador Semua Tinggal Pakai Nah Kalau Yang Pengen Set Sama Teleskop Cuman Rp3.350.000 Yang Pengen Ngirit Beli Senapan Bocap Yang Ini Jadi Dana Pengiritan Mau Bulan Puasa Belinya Efekron Semisensi Yang Biasa Kalau Yang Pengen Bagus Lagi Pakai Yang Laras Yum Aja Atau Yang Pakai Laras H2 Super Begitu Teman Teman Pakai Set Sama Teleskop Dapat Teleskop Sepik Cuman Rp3.350.000 Pakai Full Set Sama Pompah Sama Tele Cuman Rp3.850.000 Begitu Teman Teman Jadi Tenai Saja Masih Ada Garansinya Juga Garansi Akurasi Sampai Dua Minggu Garansi Tabungnya Sampai Dua Bulan Meskipun Harganya Murah Tapi Kita Juga Jaga Kualitasnya Jaga Garansi Kita Juga Begitu Teman Teman Jaga Garansi Akurasi Dua Gu Garansi Tabungnya Dua Bulan Begitu Teman Teman Sudah Jelas Semuanya Spek Spek Dan Juga Jenis Jenis Dari Efek Crown Terima kasih Saya Sudah Menyimak Video Oke Teman Teman Yang Sudah Menyimak Video Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Karena Ini Adalah Informasi Penting Kenapa Karena Bentuknya Sama Kok Beda Harganya Yaitu Tadi Larasnya Yang Membedakan Yang Dua Tadi Pakai Laras Yum Aja Ada Yang Juga Pakai Laras Dua Super Ada Juga Yang Pakai Laras Tata Rahas Yang Pakai Laras Yum Aja Ada Efek Rons Semi Sensi Yang Masih Dalaman Dural Itu Harganya 3 Juta Rupiah Nah Kenapa Kok Beda Harganya Kok Naik Mas Nah Itu Karena Laras Pakai Laras Yum Aja Begitu Teman Teman Nah Yang Efek Rons Semi Sensi Tadi Yang Dalaman Sten Liss Juga Harga Tiga Tiga Laras Pake Laras Yum Aja Jadi Harganya Memang Terjangkau Begitu Teman Teman Nah Tadi Senapan Angin D-state Harganya Masih Sama Tetap Tiga Juta Tiga Ratus Karena Chamber Dural Seri Tujuh Terus Laras Pake H2 Super Masih Kita Jaga Harga Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah Kalau Yang Efek Kron Semi Sensi Yang Pake Laras Tadi Harganya Masih Rp2 700 Rupiah Begitu Teman Teman Udah Jelas Ya Saya Reset Jambul Pamit Undur Diri Dulu Dari CVS Sodor Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Salam Sodor Dari CVS Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Sodor